Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini At ini underscore talkshow, at Oppo Indonesia, hashtag ini sahur21 Oppo F3 Iya, selamat, kalian masih mendapatkan 1 juta rupiah dan hari ini dipersembahkan oleh Oppo Air, Oppo F3, dual selfie camera Iya, itu dia Wah, betul lah nih ada Pak Ustaz Ustaz, begini nih Pak Ustaz nih Tadi emang Saswi itu menemukan rejeki Iya Nah, terus rejekinya itu belum tentu kan dari mana-mananya Saya justru kehilangan tas Sebetulnya mau sumbangin buat yayasan Kok punya Pak Ustaz? Iya, nggak tahu Tapi tadi udah dibeliin handphone, beliin celana, beliin aduh Makan Makan juga tuh Ya kirain rejeki saya Wah, dia Nah ini Gimana nih Pak Ustaz, kalau ngaku-ngaku rejeki Kalau rejeki yang bener itu kayak seperti apa? Baik Sebelumnya saya sampaikan salam Atau uang itu Kita ambil Kita simpan Dan kita umumkan selama satu tahun Jadi kalau zaman Rasulullah itu diumumkan selama satu tahun Dan diumumkannya harus di tempat-tempat yang ramai Yang berkerumun Seperti di pasar Di tempat orang-orang berkumpul Kalau selama satu tahun itu Tidak ada yang kemudian mengakuinya Kemudian bolehlah barang itu dipakai Tetapi setelah dipakai Di tahun kedua ada yang mengakuinya Dan benar itu barang miliknya Tetap harus kita kembalikan Itu sunahnya Nah kemudian Kalau seandainya Barang ini ditemukan di Tanah Haram Misalnya ditemukan di Masjidil Haram Atau Masjid Nabawi Tidak ada yang boleh kemudian digunakan Itu tetap harus diumumkan Nah kalau barang-barang atau uang yang ditemukan ini Ini cukup sedikit Atau bisa apa namanya Remeh lah ya Artinya misalnya permen atau makanan Atau misalnya uang juga tidak seberapa Ini boleh kemudian diumumkan dulu Dan boleh kemudian dipakai Nah tetapi kalau misalnya Kemudian uang yang kita temukan itu besar Kata Rasulullah itu Lihat ikatannya dan umumkan Artinya harus ada ciri-cirinya Jadi tidak boleh ada orang yang ngaku-ngaku sembarangan Ciri-cirinya apa Tempatnya di mana Supaya nanti ketika orang itu kemudian Bertanya ini uang saya dan lain-lain Oh benar kita kasih Nah kemudian lukotoh ini juga Sangat apa namanya Harus hati-hati Karena kalau ada orang yang tidak mampu nih Ketika melihat Wah saya nemuin barang Tapi saya gak amanah di perasaan Gimana caranya Nah ini lebih baik diserahkan kepada yang amanah Misalnya kalau misalnya kita lihat ke orang yang bisa dipercaya Gitu ya Kalau misalnya enggak Kan ada loss and found itu dulu itu di masjid Masjid itu tempat loss and found sebetulnya Nah itulah sebetulnya cara Kalau kita menemukan barang temuan Jangan sampai ada yang salah Apa namanya Mengantisipasi barang temuan Jadi kalau misalnya nemu Kemudian wah saya gak tahu nih mau di kemana lain Ah sedekahin aja Jangan Karena kalau tiba-tiba ada yang kemudian Yang punyanya Terus kemudian eh mana barang saya Udah disedekahin Wah nanti kan repot jadinya Nah seperti misalnya mangsa aswi Dapat kemudian dipakai disedekahkan Dikasih pakai makan-makan dan lain-lain Ketika ini seharusnya haknya Untuk orang lain ini akan sulit Nah rezeki itu bukan yang seperti itu Kalau rezeki lain lagi Karenanya kalau rezeki itu sesuatu yang kita upayakan Sesuatu yang kita kerja Hasil kerja sendiri Nah insya Allah Atau misalnya yang diberikan oleh orang lain Itu namanya rezeki Berarti tetap mangsa aswi juga salah ya Karena sudah dibagi-bagikan Iya gak bisa Gak boleh seharusnya diumumkan dulu mangsa aswi Diumumkan dan itu jarak waktunya selama satu tahun loh itu Setiap hari harus diumumkan ya Betul harus diumumkan Sampai ada orang yang Sampai ada orang yang mengakui Atau misalnya sama sekali tidak Oke Terima kasih Pak Ustadz Penjelasannya Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih juga buat penonton Sangat luar biasa pagi hari ini Terima kasih Pemirsa yang menonton Silahkan daftar kemarin Jangan lupa Saksikan terus kami disini Besok kita akan berjumpa lagi Masih di Ini Saur Sauri Sauri Bersama-sama Bersama-sama Di Ini Sauri Bersama-sama 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 Di Ini Sauri